Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Bertemu lagi bersama channel Sultan Muda Dimana akan memberikan sekilas bocoran sinetron Anaya Yang telah memasuki episode kedua Pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 Yang dimana ceritanya seru menarik dan menegangkan untuk kita saksikan Dimana di episode selanjutnya Kita semua dibuat merinding ketika mimpi terbesar Anaya akan tercapai Untuk menjadi seorang ibu Akan tetapi Risa tidak menginginkan kehamilan Anaya Karena ia tahu benih yang telah tertukar dengan benih orang lain Yang membuat Risa bingung lagi Ibunya seakan-akan senang mendengar Anaya hamil Karena yang diidam-idamkan selama ini sebentar lagi akan terwujud Tapi sebelum kita mengulas sampai ke akar-akarnya Bang Mimin minta bantuan teman-teman semua untuk mensupport channel ini Dengan cara like, komen, dan subscribe Serta hidupkan notifikasinya Agar teman-teman semua mendapatkan berita terbaru dan terupdate setiap harinya Bagi yang sudah, saya ucapkan banyak terima kasih Dimana kita diketahui Anaya dan Risa merupakan pasangan suami istri yang hidup bahagia Namun, merasa belum lengkap Karena belum memiliki keturunan meski sudah melakukan berbagai usaha Akhirnya keduanya pun memutuskan untuk melakukan inseminasi buatan Di hari mereka melakukan proses inseminasi itu Sperma milik Risa ditukar dengan sperma milik Zapi oleh Kemal Karena Kemal memiliki dendam pribadi kepada istri Zapi Di sisi lain, Zapi yang baru saja sembuh dari pengobatan kanker Akan tetapi, Nikita yang selama ini berselingkuh dengan Kemal Pada saat itu, Nikita panik Ketika Zapi memergoki keduanya sedang berada di apartemen Setelah kebusukan Nikita terbongkar Zapi mengancam untuk menceraikan Nikita Akhirnya Nikita mendapatkan ide untuk mempertahankan rumah tangganya dengan cara hamil Suatu ketika, Nikita diam-diam melakukan inseminasi buatan Ternyata Nikita pun melakukan pemeriksaan di klinik dan dokter yang sama dengan Anaya Kepada dokter Pemi, Nikita mengaku kalau suaminya sudah meninggal Sehingga Nikita meminta inseminasi buatan itu Nikita juga membuat surat kuasa palsu kepada Bang Sperma Sehingga Bang itu mau mengeluarkan simpanan Sperma Zapi Sebelumnya, Zapi melakukan kemoterapi di luar negeri Kabar baik juga datang di proses inseminasi Anaya yang berhasil Sedangkan Nikita tidak Di sisi lain, Risad mencurgai kehamilan Anaya Karena hasil tes membuktikan bahwa ia sangat sulit untuk memiliki keturunan Zapi pun akhirnya mengetahui bahwa anak yang dikandung Anaya adalah bukan darah dagingnya Setelah itu, Zapi berusaha mendekati Anaya Demi bayi yang dikandungnya Namun Anaya sangat membenci Zapi karena kematian adiknya yang melibatkan Zapi Di sisi lain, Nikita sangat ketakutan kalau inseminasi buatannya tidak berhasil Insiden itu pun menggoyahkan keutuhan rumah tangga Anaya, Risad dan Nikita serta Zapi Nah, tanpa penasaran keseruan selanjutnya Saksikan sore ini Sinetron Anaya yang memasuki episode kedua Pukul 17.00 waktu Indonesia bagian meratuhannya di Antepe Sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh